Ini pidato, poin-poin yang menurut saya penuh kebencian terhadap Islam. Penuh kebencian terhadap Islam. Ini ada 14 poin, mulai 9 sampai ke bawah itu betul-betul ucapan seorang pembenci Islam yang hakiki. Tolong dicatat, pembenci Islam yang hakiki. Jadi kalau Pak Kay tadi bilang sahadatnya batal dan harus itu, ini masih mending. Ini pembenci Islam yang hakiki. Saya belum pernah menemukan orang Kristen sebenci itu pada Kristennya. Saya belum pernah menemukan orang Buddha sebenci itu pada Buddhanya. Orang Katolik sebenci itu pada Katoliknya. Orang Kohucu sebenci itu pada Kohucunya. Kecuali manusia Yakut ini sebenci itu pada Islamnya. Dasar betul. Kalau Yakut nggak suka, ini kan live streaming. Ayo kita ketemu di pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dengan saya, Edi Muriadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin, kami semalam, semalam maksud saya ya. Kami, yaitu KPAU, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Itu menggelar acara yang disebut dengan KPAU. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat tentang protes keras terhadap pendiskreditan ajaran Islam khilafah sekaligus menegaskan umat Islam dan dunia membutuhkan khilafah. Nah, yang ke sembilan ini. Jadi, Yakut berbicara dalam Forum Annual International Conference on Islamic Studies atau IISIS ke-20 yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 hingga 29 Oktober 2021. Pertama, Islam in Changing Global Context, Retinking, Fikih, Reactualization, and Public Policy. Disebut ada 14 kondisi pendorong pentingnya rekonstitualisasi Fikih di era global di mana dalam laman kemenang pada poin 9 disebutkan setiap usaha untuk mendirikan negara Islam al-imamah, al-uzma, universal atau imamah agung juga dikenal sebagai al-khilafah atau khilafah hanya akan menimbulkan bencana hanya akan menimbulkan bencana bagi umat Islam karena akan ada banyak pihak yang berebut untuk menguasai umat Islam di seluruh dunia. Jadi, poin ini menjadi masalah buat KPAU dan saya kira buat kita umat Islam yang punya izah yang punya kebanggaan terhadap Islam bagaimana Islam dilecehkan begitu rupa nanti pacara semalam juga sudah dibacakan pernyataan sikapnya itu ya tapi ketika saya ikut bicara di acara itu diminta ikut bicara saya menyebut ternyata begini sodara sekalian saya baca ulang berita yang dimuat oleh media terutama antara lain maksud saya oleh tempo itu ternyata poin bermasalah itu bukan hanya poin kesembilan saja nah ini kutipan saya waktu bicara semalam kami semalam kemarin ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sebelum ngelantur kemana-mana saya ingin mengulang lagi Pak Kiai di ujung tadi ya jadi kalau gak salah tangkap dan dulang oleh jagoan saya host yang jadi jagoan eh jagoan saya yang jadi host tebalik-balik bahwa Pak Kiai bilang yakut sudah batal sehadapnya sehingga harus bersahadat lagi mengulang itu berarti sudah murtad ya atau gimana? betul gak Pak Kiai? saya ingin meng-highlight itu saja itu penting betul tapi yang kedua saya dikirimin link berita oleh Ahmad Tosinuddin ucapan yakut di acara yang di Yogyakarta itu ya di Solo ya Solo jadi kalau Ahmad mempersoalkan poin kesembilan itu ternyata saya baca mulai kesembilan sampai belakangan itu memang uh dasar sekali ini pidato poin-poin yang menurut saya penuh kebencian terhadap Islam penuh kebencian terhadap Islam nomor sembilan ya langsung aja setiap usaha untuk mendirikan negara Islam al-imamah al-usma' universal atau imamah agung juga dikenal dengan al-khilafah atau khilafah hanya akan menimbulkan bencana bagi umat Islam karena akan ada banyak pihak yang berebut untuk mengewasi umat Islam di seluruh dunia ya kan satu bencana bagi umat Islam jadi ini masih eksternal jadi Islam akan dikerjakan oleh dunia ini masih eksternal nomor sepuluh sejarah Islam setelah kematian menantu Nabi Muhammad Dini Saidina Ali menunjukkan bahwa setiap usaha untuk memperoleh dan mengkonsolidasikan kekuatan politik atau militer dalam bentuk kekhilafahan nah ini menarik nih pasti akan disertai dengan pembantaian antara satu pihak dengan yang lain gila gak? pasti akan disertai dengan pembantaian antara satu pihak satu pihak itu sama Islam yang pertama nomor 9 tadi hanya Islam dikeroyokin oleh orang-orang luar Islam jadi rebutan yang kedua pembantaian setiap usaha mengkonsolidasikan politik dan militer dalam kehilafahan pasti akan disertai pembantaian gila gak? oke lanjut ini merupakan tragedi bagi komunitas muslim uh hilang sebentar setelah lagi ini terlalu semangat saya jadi begini nih oke ya iya lari karena kekelamaan kali ya oke nah poin-poin ini ada 14 poin mulai 9 sampai ke bawah itu betul-betul ucapan seorang pembenci Islam yang hakiki tolong dicatat pembenci Islam yang hakiki jadi kalau Pak Kay tadi bilang sahadatnya batal dan harus itu ini masih mending ini pembenci Islam yang hakiki saya belum pernah menemukan orang Kristen sebenci itu kepada Kristennya saya belum pernah menemukan orang Buddha sebenci itu kepada Buddha orang Katolik sebenci itu pada Katoliknya orang Kohucu sebenci itu pada Kohucunya kecuali manusia Yakut ini sebenci itu pada Islamnya dasar betul kalau Yakut gak suka ini kan live streaming ayo kita ketemu di pengadilan saya udah gemes banget manusia satu ini ya betul gila ya nomor 11 bila usaha ini menyatu dengan perintah ortodoks untuk terlibat dalam perang melawan non-muslim sampai mereka masuk Islam atau tunduk pada peraturan Islam sehingga seluruh dunia dapat bersatu di bawah panji-panji Islam maka hal ini akan menimbulkan konflik tiada akhir yang daya tariknya semakin meluas pada umat Islam karena berakar dari sejarah dia mengingkari sejarah 13 abad Islam berkuasa tidak ada satupun manusia kafir dibantai oleh Islam tidak ada satupun manusia kafir penduduk kafir maksud saya di sebuah kota sebuah negara yang saya istilahnya bukan ditaklukkan dibebaskan oleh tentera Islam tidak satupun penduduk baik dewasa laki-laki orang tua anak-anak wanita yang dibantai oleh tentera Islam begitu tentera Islam masuk ke kota tersebut yang ada sebaliknya anda boleh buka sejarah bagaimana umat Islam dibantai dan masukkan salib dimana-mana ketika pasukan Islam atau tentera Islam kalah makanya saya bilang ini orang ini sudah jahil merokap saya gak bicara soal SMA-nya topo dihangat gak selesainya itu masing-masing deh banyak orang yang SMA doang tapi dasat luar biasa ini manusia ini manusia jahil merokap yakut mana kameranya yakut kamu jahil merokap oh luar biasa luar biasa ini benci sekali saya gak usah panjang-panjang ke nomor-nomor berikutnya dia sibuk melihat sisi negatif pembantean mungkin dia melihat sisi perang perang Al-Halats dengan Saidina Hussein mungkin ya bagaimana Saidina Hussein dipanggal kepalanya diguling-guling lain-lain macam tapi dia tidak melihat kenyamanan kemakmuran selama kekhilafahan berdiri bagaimana seorang halifah Umar Ibn Abdul Ajis penduduknya sampai bingung gak bisa keluar zakat karena gak ada lagi orang yang pantas menerima zakat dia gak pernah angkat itu dia selalu melihat sisi jadi gini loh ini ada manusia orang semua memuji ih itu stadion bagus betul ya bangkunya indah rapi bangkunya empuk atapnya melangkung jauh sehingga kita tidak kepanasan ini toiletnya wangi ini semua dipuji tiba-tiba Yakutnya bilang iya tapi coba lihat tuh tampan lihat itu rumput di dekat kaki kipar kan kering dia lihat rumput di kaki kipar yang kering ya iyalah tapi bagaimana bangku rapi empuk tutup yang bagus stadion apa toilet yang rapi wangi gak dilihat dia sibuk melihat rumput kering di bawah kaki kipar ya iyalah kalau kipar nginjek di situ kemana itu lho maksud saya nah bicara soal pembantean bos oh dasar sekali ini bener-bener manusia astagfirullahaladzim saya belum pernah ketemu manusia sebenci ini pada agamanya astagfirullahaladzim sebentar bos aduh saya ambil napas dulu nih astagfirullahaladzim la ilaha illallah ala illallah enggak tenang 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 aman-aman ini dasar bos ini ya dokter Taufik Ismail itu mencatat dalam 74 tahun dari tahun 1918 sampai 1987 komunis membantai 120 juta orang di 75 negara dia tidak pernah angkat itu si Yakut ini komunis dalam 74 tahun sampai tahun 1987 dari 1918 membantai 74 juta manusia yang itu artinya satu tahun dia bantai 1.621.621 orang satu tahun dan itu artinya satu bulan 4.504 orang dibantai setiap hari dan itu artinya tiga orang dibantai setiap menit bos itu komunis saya belum pernah denger tuh Yakut ngomong begitu kapitalis kapitalis kapitalisme itu atas dasar kapitalisme atas nama kapitalisme suku aborigin di australia musnah suku indian di amerika musnah dan atas nama kapitalisme juga rakyat Indonesia dijajah oleh Cina bukan kata saya kata Faisal Basri sekarang-sekarang di era 6-7 tahun kepemimpinan Jokowi dan atas nama kapitalisme juga Indonesia dijajah 358 tahun oleh Eropa oleh Portugis oleh Belanda oleh Jepang dan itu tidak pernah dibilang oleh Yakut bos Eropa itu Nasrani bos katolik protestan bos kangerak Yakut buka matamu astagfirullah manusia seperti ini saya sungguh-sungguh menyarankan kepada Ahmad dan teman-teman Ricky dan kawan-kawan benar-benar kita harus bawa ke pengadilan pelecehan terhadap agama Islam seperti apa Pak Kiyai bukan cuma menyakiti hati umat Islam pelecehan kilafah Anda boleh gak suka bos Yakut kamu boleh gak suka tapi itu fakta sejarah itu yang ditegakkan oleh 4 sahabat utama Rasulullah yang Rasulullah jamin masuk surga dari 10 orang tidak seperti kamu joget-joget nyawer tidak seperti kamu dan gerombolanmu 4 sahabat Abu Bakar Umar Usman Ali itu Rasulullah jamin masuk surga dan itu artinya kekhilafan beliau pun dalam rida Allah Allah Akbar dari kebanyakan itu hanya makasih banyak Assalamualaikum Wabarakatuh jangan lupa segera bawa ke pengadilan nah saudara sekalian itu ya saya hanya fokus ke poin 9 10 11 kalau gak salah sebetulnya dari atas itu nomor 1 pun sudah bermasalah tapi yang juga lebih bermasalah lagi adalah poin berikutnya setelah nomor 11 ini saya baca ulang aja yang kemarin belum saya bacakan oke nomor 11 11 ya karena berakar pada sejarah dan ajaran Islam dan ajaran Islam sendiri karena berakar pada sejarah dan ajaran Islam itu sendiri coba bayangkan kalimatnya bahwa konflik itu akan meluas karena berakar pada sejarah dan ajaran Islam itu sendiri kan itu artinya dia mengatakan bahwa sejarah dan ajaran Islam itu kalau diterapkan akan menimbulkan konflik yang luas biasa dan meluas ini yang saya maksud tadi bahwa Yaakud ini tidak melihat fakta fakta sejarah bahwa ketika ajaran Islam diterapkan secara kafah secara konsisten menyeluruh dan total selama 13 abad itu melahirkan apa yang disebut namanya kedamaian apa yang disebut dengan kesejahteraan kemakmuran damai makmur yang suka disebut Islam rahmatanillah alamin bahkan pada 4 khilafah 4 khalifah pertama Abu Bakar Umar Usman Ali itu dasar luar biasa dan saya ulang-ulang lagi 4 orang ini 4 sahabat utama ini adalah 4 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk surga artinya apa yang mereka lakukan termasuk dalam kekuasaan kekhalifahannya itu Allah Ridhoi karena mereka berdasarkan Islam ini yang Yaakud tidak mau lihat maksud saya ya nomor 13 jika umat Islam tidak memikirkan kembali ajaran kunci dari ortodoksi Islam yang memberi wawenang dan secara eksplisit memerintahkan kekerasan semacam itu siapapun dan kapan saja dapat memanfaatkan ajaran Islam ortodoksi tersebut untuk menentang apa yang mereka klaim sebagai hukum dan otoritas tidak sah dari negara kafir dan membantai sesama warga negara mereka terlepas dari apakah mereka itu tinggal di dunia Islam atau Barat lagi-lagi Yaakud menggunakan Islam bantai membantai 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 sesama warga negara terlepas dari apakah mereka tinggal di dunia Islam atau di Barat ya nanti kemarin juga saya sudah jelaskan bagaimana kapitalisme atas nama kapitalisme membantai warga suku aborigin di Australia hampir musnah atas nama kapitalisme juga Barat membantai suku Indian suku asli penduduk asli di Amerika atas nama kapitalisme juga terjadi perang penjajahan pengeksploitasian manusia sumber daya alam di banyak negara oleh para penjajah yang berpaham kapitalis dan itu bukan Islam itu bukan Islam bukan hilafah ya atas nama kapitalisme juga Barat Eropa Belanda Portugis menjajah Indonesia dan mereka adalah nasrani bukan Islam tanam paksa dan sebagainya termasuk Jepang yang bukan Islam juga ada Romusa dan lain dan seterusnya wanita-wanita dilecehkan dasat yakut ini ini adalah benang nerah yang menghubungkan begitu banyak kejadian terkini mulai dari Mesir, Suria dan Yaman sampai ke jalan-jalan di Mumbai, Jakarta dari Nice, Stockholm Westminster dan lain-lain dia tidak melihat akar sejarah cerita-cerita yang disebut di Suria, Mesir dan sebagainya ini lagi-lagi adalah karena kebencian orang-orang itu para penguasa itu para begunda itu terhadap Islam yang ke-14 perselisian sipil tindakan terorisme pemberontakan dan peperangan yang dilakukan atas nama Islam akan terus mengganggu umat Islam dan mengancam umat manusia pada umumnya sampai isu-isu ini secara terbuka diakui dan dipecahkan bayangkan perselisian sipil tindakan terorisme pemberontakan dan peperangan atas nama Islam saya mau tanya Yakut apakah kapitalisme komunisme Nasrani dan agama-gama lain juga tidak melakukan apa yang disebut perselisian sipil Anda tahu bagaimana yang namanya Irlandia dengan Inggris sampai sekarang tidak akur mereka sama-sama Nasrani tidak kamu sebut Yakut banyak banyak sekali ternampau banyak yang kamu sebut dengan nomor poin 14 itu itu terjadi juga bukan hanya di kelompok Islam perselisian sipil tindakan terorisme kamu pikir orang yang menembak di masjid di Sweden itu orang Islam itu kafir menembaki orang yang lagi sholat lagi beribadah kepada Tuhan kamu tidak sebut itu terorisme itu yang di Papua tidak usah jauh-jauh di barat di Papua berapa banyak tanki polisi mati berapa yang terbaru ada kampung ada puskesmas dibakar oleh OPM yang kalian sebut KKB kelompok kriminal bersenjata itu apa Islam gitu loh ya peperangan ya Allah peperangan itu yang namanya Korea Utara Korea Utara perang dimana-mana perang Jerman Hitler Nazi itu perang dimana-mana dibuka sejarah itu apa Islam apa itu atas nama Islam jadi Yakut ampun deh kamu itu menteri agama yang beragama Islam terutama saya gak ngerti kenapa negara ini mendapat azab Allah berkali-kali memperoleh menteri agama yang justru sangat membenci Islam dan kemarin Fahru Raji yang mengatakan bahwa apa namanya radikalisme muncul dari para imam-imam Hafiz Quran yang good looking segala itu sudah menunjukkan kebencian Islam tapi melihat tingkah laku kamu ucapan-ucapan kamu ya kamu jauh-jauh-jauh lebih benci Islam daripada Fahru Raji gila ini gila saya bacakan ya tentang pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh bukan umat Islam atau atas nama Islam yang kamu sebut tadi selama 74 tahun ya 120 juta orang dibantai di 75 negara oleh komunis coba kamu sebutkan ada gak jumlah sebanyak itu yang dibantai atas nama ajaran Islam peperangan-perangan dalam Islam 120 juta hanya dalam tempoh 74 tahun nih ya selama 74 tahun komunis itu rata-rata membunuh 1.000 1.621 621.621 orang setiap tahun atau 4.504 4.504 orang per hari atau 3 orang per menit di 75 negara kata Taufik Ismail lalu apalagi haa setelah lagi Uni Soviet merupakan negara terbesar yang melakukan pembantaian yaitu 61 juta orang rakyatnya sendiri dibantai oleh penguasa komunis 61 juta orang dari jumlah itu Stalin bertanggung jawab atas pembantaian 43 juta orang sekitar 39 juta orang mati di kam-kam kerja paksa pada saat itu pegawai negeri yang menentang komunis dipecat dan disuruh kerja paksa tanpa diberi makan ini komunis kamu gak pernah angkat tuh karena kamu terlalu sibuk terlalu sibuk hatimu benci pada Islam sehingga konflik perperangan bersama umat Islam di masa lalu kamu angkat kamu besar-besarkan seperti saya bilang tadi saya belum pernah ketemu manusia Kristen sebenci itu Kristennya kepada Kristennya manusia Hindu sebenci itu kepada Hindunya manusia Buddha sebenci itu kepada Buddha kecuali kepada kamu sendiri kamu orang Islam tapi kamu benci betul tentang Islam melakukan propaganda propaganda yang disebut Islam berdarah-darah Islam penuh kekerasan selanjutnya pelaku pembantian terbesar kedua adalah komunis Cina sejak 49 sampai 1987 komunis di negeri Tirei Bangbuju telah membunuh 40 juta orang warga setempat 40 juta ya put kamu dengar kuping kamu ya 40 juta orang dibantai di komunis Cina saja disusul oleh Kamboja di bawah rezim mernerah pimpinan Pol Pot yang selama periode April 75 sampai Desember 78 3 tahun saja telah membantai 22 juta penduduknya atau 28,57% dari jumlah penduduk itu komunis kamu gak prajelek kan komunis korban total seluruh perang dunia perang lokal abad ke-20 hanya 38 juta perang dunia itu 38 juta atau sepertiga dari korban komunis dan semua perang dunia itu bukan digelorakan oleh orang-orang Islam bukan digelorakan oleh ajaran Islam gila yakut kalau Kiai Abdul Hakim kemarin mengatakan kamu telah keluar dari dari Islam harus bersahadat ulang semalamnya menurut saya kamu bukan cuma itu kamu adalah menunjukkan manusia yang betul-betul benci dengan Islam jadi saya ingat betul firman Allah dalam surat Ali Imran surat ketiga 120 telah nyata kebencian mereka kepada kamu dari mulut-mulut mereka dari ucapan-ucapan mereka dari siaran-siaran mereka dari propaganda-propaganda mereka dari pidato-pidato mereka dari program-program mereka telah nyata kebencian mereka terhadap kamu tapi apa yang ada dalam dada mereka terhadap dalam dada kamu jauh lebih besar kebenciannya itu firman Allah yang kita selalu baca akhirnya dengan sadaqallahul maha benar Allah dengan segala firman Allah tidak pernah keliru dan Allah tunjukkan bahwa melalui pidato kamu kemarin bahwa kamu betul-betul benci redap Islam musibah betul menteri agama orang beragama Islam selalu menebarkan propaganda Islam itu berdarah-darah Islam itu sadis Islam itu teroris dari mulut seorang Yakut Khalil Komas astagfirullahalazim saya tidak memusuhi siapa-siapa saya hanya fokus kepada kamu Yakut saya lepaskan organisasi kamu apa segala macam saya tidak ada urusan dengan semua saya individu Yakut Khalil Komas kamu tidak suka ayo kita ke teman-teman dan saya akan membawa kamu ke pengadilan saya mau lihat bagaimana pengadilan ditegakkan di negeri ini apakah bisa berlaku adil atau tidak aku mau ngomong soal adil kamu juga tidak sebut bagaimana kekhalifan menimbulkan keadilan yang luar biasa bagaimana seorang Khalifah Ali bin Abi Talib harus kalah berselisih bersengketa dengan seorang Yahudi yang mencuri baju zirahnya baju besi baju perangnya karena Ali bin Abi Talib tidak memiliki data bukti yang kuat di pengadilan maka hakim mengutuskan baju zirah itu baju perang itu milik Yahudi ini tidak akan terjadi di negara-negara seperti kita misalnya sekarang ini bagaimana penguasa pejabat selalu menang terhadap rakyatnya bahkan penguasa dengan segala macam sumber dayanya sumber dananya aparat birokratnya akan mengatur begitu rupa merekayasa pengadilan memasukkan barang bukti dan sebagainya membayar saksi dan sebagainya untuk memenangkan perkaranya Ali bin Abi Talib kehilangan baju zirah dicuri oleh Yahudi dan hakim memutuskan Ali kalah ini baju milik orang Yahudi tadi saya minta kamu benar-benar bertobat deh seperti kata Abdul Hakim kaya Abdul Hakim baca sahadat tulang bertobat minta ampun pada Allah minta maaf kepada umat Islam Astagfirullahaladzim mohon maaf kalau ini kebawah suasana kali ini saya sama sekali tidak pakai ketawa-ketawa karena masalah yang sungguh-sungguh sangat serius kamu bukan cuma menodai hati umat Islam tapi kamu melecehkan menghina ajaran Islam saya Edi Mulyadi untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton